Saya kasih gambaran kejadian April, kejadian Juni dengan saksi yang berbeda-beda. Mereka pasti tahu apa yang terjadi, karena saksi itu menyampaikan secara terperinci. Bahkan dia juga jadi saksi yang bulan April itu saksi yang bertemu, sama-sama di apartemen, sampai masuk di kamarnya bercerita, ngobrol, seperti adik kakak mereka. Peristiwa itu adalah dugaan tindak pidana yang melanggar undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesehatan. Diajak bicara kakaknya, adiknya diajak bicara bagaimana ini. Ambil sikap cari keadilan buat dia. Kita harus turun tangan untuk memberikan perlindungan kepada Laura. Perseteruan panas yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan Fadel Bajideh semakin sengit. Bahkan Nikita sudah tidak sabar menyeret Fadel ke penjara agar jerah. Kemarahan Nikita kepada Fadel sudah pada puncaknya. Namun, dibalik pelaporan yang dibuat Nikita, ada jalan panjang yang harus ditempuhnya. Terutama, mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi atas apa yang menimpa putri sulungnya, Loli. Namun, Gayung bersambut. Salah seorang saksi bersedia memberikan kesaksiannya. Dari saksi tersebut pula, Nikita mengetahui peristiwa pilu yang membuatnya meradang. Terutama yang terjadi di bulan April dan Juni. Ada proses yang terjadi. Seingat saya sebelum dia melapor itu, saling saya berkomunikasi sama dia. Karena saya lihat kok banyak yang kirimin berita ya. Ini ada masalah apa nih? Bang ada gini, gini, gini. Mana datanya? Kirimlah saya data. Dalam bentuk data, foto, terus siapa yang tahu. Sekarang saya nomor telepon. Nomor telepon, saya telepon lah itu. Ada seseorang saksi yang saya telepon, saya ajak ketemu di seputaran tempat raya, saya ingat saya. Di satu tempat. Lagi, dia datang dari satu tempat, temu saya, saya bilang, kamu memberikan informasi ini kepada Nikita, data apa yang kamu punya. Dia kasihlah saya beberapa data-data. Dari data-data itu saya tanya, saksinya siapa yang tahu? Nah, saksinya saya sendiri. Dan dia menyebut beberapa nama-nama. Nah, nama-nama tersebut saya hubungi satu per satu. Pada saat itu, saya mau tahu, mengklarifikasi kebenaran adanya sebuah peristiwa hukum. Nah, dari telepon-telepon itu, setelah saya telepon satu per satu, saya tanyain kebenarannya, kamu tahu nggak ada peristiwa hukum seperti ini dan seterusnya? Ternyata mereka tahu. Tapi, mereka mempunyai informasi tentang peristiwa yang berbeda-beda. Jadi, ada peristiwa yang pertama kali ketemu saya, itu peristiwa di bulan Juni. Nah, tapi ada lagi, dari mereka yang bulan Juni ini, dia menceritakan bahwa ada yang lebih tahu sebuah peristiwa yang terjadi pada bulan April. Setelah itu, kita sama Niki, kita datang. Tidak semudah itu kita membuat laporan. Karena ada beberapa syarat, saya buktikan. Makanya begitu ada rame bahwa dia bukan anaknya Niki, sudah dicoret, itu bohong semua. Karena yang menjadikan dasar, saya melapor itu adalah adanya bukti, akte kelahiran dan kartu keluarga, setelah KTP Niki. Kita cukup lama berdiskusi seperti gelar perkara kecil dengan penyidik, bahwa ini ada peristiwa hukum seperti ini, buktinya ini, saksinya ini. Nah, dari situ akhirnya kita membuat sebuah laporan. Nah, pada saat kita membuat laporan sama Niki, kira-kira beberapa hari kemudian, saksi kita datangkan. Saksi diperiksa semua. Nah, saksi ini bercerita. Bercerita, saksi ini cerita dengan buktinya, ini bercerita. Nah, terus adalah kejadian-kejadian yang setelah di bulan April. Jadi mereka rata-rata mengetahui peristiwa hukum pada bulan Juni. Nah, akhirnya saya mencari lagi saksi sebagaimana yang dikatakan oleh saksi yang pertama, saksi yang berkomunikasi dengan Niki, dan dia yang pertama kali menyampaikan adanya sebuah kejadian, dasar itu saya telpon. Alhamdulillah, saksi ini langsung saya harus menyampaikan sebuah kebenaran. Kenapa? Saya ibu, saya juga punya anak, harus saya berteriak, ikut. Bagaimana caranya kita bisa melindungi seorang anak? Inilah saatnya. Saya ingin sebuah kebenaran terungkap dalam proses ini. Ibu, tidak keberatan, saya panggil Mbak saat itu ya, Mbak nggak keberatan menjadi saksi dalam peristiwa ini, membantu Niki, mengungkap, dan mencarikan keadilan buatanannya. Tidak, saya yang banyak tahu. Oke, jadi pada saat karena dia bilang dia yang paling tahu, saya ajak ketemu, langsung, dipores, diceritakanlah semua itu. Tidak lama, Nikita datang, Nikita berkomunikasi, disitulah Nikita mungkin meledak marah, karena dianggap dia tidak pernah menyangka, anaknya diperlakukan seperti itu. Nah, itu adalah saksi yang khusus kejadian di bulan April. Ya, beberapa orang saksi yang membeberkan peristiwa di bulan April dan Juni, atas apa yang dialami oleh Loli, tidak hanya membuat telinga Nikita merah, tetapi juga telah membuatnya marah. Ya, amarah Nikita meledak seketika, mendengar peristiwa di bulan April dan Juni. Dari kesaksian itulah, Nikita akhirnya membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan, dengan mengumpulkan sejumlah saksi. Itu peristiwa-peristiwa dan keterangan saksi itu disampaikan dengan keinginannya dia sendiri, tanpa perlu kita minta untuk hadir. Jadi dia hadir sendiri dan dia memberikan kesaksian. Nah, inti sari kesaksian itu tidak boleh kami sampaikan. Yang jelas saya kasih gambaran kejadian April, kejadian Juni, dengan saksi yang berbeda-beda. Nah, disini mereka pasti tahu apa yang terjadi. Karena saksi itu menyampaikan secara terperinci. Bahkan dia juga, jadi saksi yang bulan April itu saksi yang bertemu, sama-sama di apartemen, sampai masuk di kamarnya, bercerita, ngobrol, seperti adik kakak mereka. Seperti itulah kejadiannya. Jadi, kalau dikatakan, ini tidak langsung, tidak mendadak membuat laporan. Memerlukan proses, di mana proses ini saya lalui, saya kaji, saya cari saksinya, saya temuin saksinya, setelah semuanya, secara hukum, telah memenuhi syarat, bahwa berdasarkan kesimpulan saya, sebagai seorang ahli hukum, bahwa ini patut diduga, diduga ada peristiwa hukum. Di mana peristiwa itu adalah, dugaan tindak bidana, yang melanggar undang-undang, perlindungan anak, dan undang-undang kesehatan. Dasar itulah, akhirnya saya sama Niki, membuat laporan. Karena yang menjadikan dasar, saya melapor itu adalah, adanya bukti akte kelahiran, dan kartu keluarga, serta KTP Niki. Kita cukup lama, berdiskusi, seperti gelar perkara kecil, dengan penyidik, bahwa ini ada peristiwa hukum, seperti ini, buktinya ini, saksinya ini. Kalau dengar dari ceritanya, kalau tidak ada hukum, kayaknya mendingan saya, saya lindus. Kalau tidak ada hukum di Indonesia ya. Ya, tapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum, biarkan ini menjadi, apa? Biar menjadi, proses hukum saja. Terlepas, hal itu, belum ada pembuktian secara legal, secara hukum, yang mana adanya putusan pengadilan, atau mungkin penetapan tersangka, dan sebagainya. Terlepas dari itu, belum terbukti secara sah, tapi ketika ada dugaan itu, maka sudah menjadi kewajiban seorang ibu untuk memprotek, melakukan perlindungan terhadap anaknya. Jadi bagi gue, apa yang dilakukan oleh Nikita Mirjani itu, sudahlah sangat tepat sekali. Bahkan kami, saya, secara pribadi, mendukung proses, sampai ke ujung. Kalau memang terbukti, si Fadel, melakukan apa yang didugakan, apa yang nanti, apa yang, isu yang beredar, saya minta itu, diproses benar-benar, sampai ke pengadilan, sampai benar-benar, mendapatkan hukuman yang setimpal. Upaya Nikita, menempuh jalur hukum, untuk memberikan hukuman, kepada Fadel, tidak dilakukan Nikita, seorang diri. Nikita sudah terlebih dulu, membicarakannya dengan keluarga besar, dan semua keluarga, menyetujui, memberikan perlindungan pada Loli. Seraya, memberi hukuman setimpal, pada Fadel, yang diduga, telah melakukan, tindak pidana, pada putri sulung Nikita. Tidak main-main, ancamannya, pidana 15 tahun penjara, kini menghantui Fadel, dan keluarganya. Nikita berkomunikasi, dengan keluarga besarnya. Kakaknya, adiknya, ya, jadi ini adalah keputusan bersama, walaupun itu anaknya Nikita Mirzani, tapi dia harus menghormati kakaknya, diajak bicara, kakaknya, adiknya diajak bicara. Bagaimana ini? Ambil sikap, cari keadilan buat dia. Kita harus turun tangan, untuk memberikan perlindungan, kepada Laura. Supaya, terungkap, dan semua yang diduga, melakukan tindak pidana, Anda akan berurusan dengan hukum, Anda akan berurusan dengan undang-undang, yang mengatur dugaan tindak pidana, dengan ancamannya 15 tahun. Jangan main-main. Jangan. Ini Nikita sampaikan, ini adalah pembelajaran. Fadel, kamu akan masuk penjara, kamu akan berhadapan dengan saya, secepat mungkin. Pelaporan yang dilakukan Nikita terhadap Fadel, dan perlakuan Nikita terhadap Loli, semata-mata dilakukan Nikita, karena bentuk cinta dan kasih sayang, seorang ibu terhadap putrinya. Iya, bagi Nikita, anak di atas segalanya, siapa yang berani bermain-main, akan berhadapan dengannya. Dan Nikita tak segan berdiri di depan, untuk memberikan pelajaran. Alhasil, sikap Nikita terhadap Loli, menuai beragam komentar dan dukungan, dari sejumlah kalangan, dan artis tanah air. Nikita itu sangat sayang sama anaknya, tapi jangan, dia walaupun kadang Anda melihat di media, tapi kalau Anda lihat, terkait dengan anaknya, dia bisa mati-matian, untuk membela, memperjuangkan anaknya. Anaknya jangan diganggu, itu Nikita. Dia bisa marah sedemikian rupa, apabila ada yang mengganggu anaknya, bahkan kejadian. Anaknya fotonya di edit saja, urusannya sampai di kantor polisi, dan orang itu masuk penjara. Ini lebih parah lagi. Jadi waktu itu, foto Laura itu di edit sedemikian rupa. Marah Nikita, telpon saya, saya membuat laporan. Jadi jangan coba-coba ganggu anaknya. Dia pasti akan marah, dan mati-matian, membela hak-hak anaknya. Apalagi dalam kasus ini, dia mencarikan keadilan buat anaknya. Dia perlu ada sebuah perlindungan, yang diberikan untuk anaknya. Tidak main-main ini. Jadi tidak seperti, bahwa Udiam, tidak panjang, dipikirkan secara matang, dan tidak keputusan sendiri. Tapi keputusan, dia berkonsultasi juga dengan kakaknya. dia juga minta pendapat adiknya, pendapat saya. Sehingga kita mengambil keputusan, harus kita berikan perlindungan, terhadap Laura. Kita tuh masih ngerasain sakitnya tuh, gimana ngelahirin gitu loh. Anak kita digituin, kita aja gak berani, mau ngacak-ngacak anak kita. Tiba-tiba orang tanpa hak, tanpa apa, ngacak-ngacak anak kita, yang masih di bawah umur. Orang tua mana? Mama mana yang mau merelakan gitu. Segala-galaknya orang tua, macan aja singa, anaknya diganggu aja habis. Itu binatang loh. Ini manusia gitu loh. Anaknya digituin, gue rasa sih, kalau gue akan lebih parah dari parah Nikita. Gue lakuin. Keren sih menurut gue lah. Itulah seorang anak, menunjukkan, dia sini menunjukkan, dia juga seorang ayah, dia juga seorang emak. Dia benar-benar itu ambil sikapnya itu, udah paling benar. Gue acungin jempol. Tapi kalau dalam masalah ini, aku dukung banget buat dia. Kasih ibu sepanjang masa ya, jadi emang apa yang dilakukan oleh Nikita Mirjani itu sudah baik sekali, udah luar biasa sekali gitu ya. Saya salut deh, saya sampai sempat speechless, gak menyangka bahwa sosoknya Nikita Mirjani, ternyata ada satu sisi yang luar biasa gitu ya, sisi seorang ibunya itu, yang sehingga akhirnya bisa mengedukasi begitu banyak orang di Indonesia, bahwa kalau you punya anak perempuan, lo harus jaga. yang namanya ibu, apalagi kita itu pernah merasakan sakitnya dalam melahirkan anak itu, itu apapun akan kita lakukan, apalagi itu adalah seorang anak perempuan, anak wanita, sama kayak saya punya anak wanita ya, anak wanita dan di bawah umur gitu ya. Kalau misalnya dia bilang membatu, mengeras bahwa dia itu gak ngakuin, itu sebenarnya sama seperti saya. Waktu saya bandel, mama saya bilang apa? Jangan pulang kamu ya, tidur di luar. Itu sering mama saya lakukan kalau saya bandel. Apalagi misalnya, misalnya saya membawa laki-laki yang mama saya gak kenal. Mungkin saya bukan-bukan gitu lagi, mungkin akan bapak saya duluan yang datang akan menyikat saya. Ini untung tidak ada bapaknya yang ada di sini, itu mamanya. Menurut aku itu adalah suatu Nikita ini benar, karena bagaimanapun juga ini anak dalam asuhan dia, dalam awasan dia. Apalagi dia membesarkan anak itu sendirian. Tanpa ayah, tanpa siapapun dia tunggal, mencari makan buat anaknya, semua dia lakukan buat anaknya. Sampai dia sekolahkan segala macam, tiba-tiba dia mendengar berita ya, yang katanya hamdan, segala macam itu siapa orang tua mana? Orang tua mana yang gak kaget? Kondisi Loli sendiri kini semakin membaik, usai dijemput dari apartemennya. Seperti diketahui, penjemputan Loli keluar dari apartemennya, penuh dengan drama, teriakan dan makian yang keluar dari mulut Loli, yang menolak penjemputan yang dilakukan Nikita. Kini keadaan Loli sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia tidak lagi mengumbar makian terhadap Nikita, seperti yang dilakukannya pada saat penjemputan. Jadi pada saat di apartemen, yang menenangkan itu Edwin, pamannya, Loli, sampai di kantor polisi, jadi termasuk dokter Oki, semua itu yang terlibat, termasuk pada saat di RSTM. Di waktu divisum itu, yang menenangkan semua adalah Edwin. Tapi pada saat di kantor polisi, pada saat dia lagi mau diperiksa, dia berkomunikasi dengan saya, dan dia panggil Om, kenapa nggak, maksudnya nggak nemuin dia, kan dia lagi ditutuk lah, kenapa nak kamu begini, kenapa kamu panggil-panggil namanya mamamu, itu kan mamamu, iya dia mama saya, janganlah dipanggil seperti nama-nama langsung. Kau biasanya manggil apa, panggil sebutannya mamanya, panggil mama, Mimi, terserah, tapi jangan kau panggil dengan menyebut namanya. Kau tidak ada di muka bumi ini, tanpa dia. Dan, apa yang terjadi sampai dari apartemen seperti itu, sampai dia bawa kamu semua, sampai kau di rumah sakit, dan sebagainya, apa yang ingin dilakukan? Apa yang dicari? Dia mencarikan keadilan buat kau. Mamamu tahu semua yang terjadi. Sekarang dia turun, bagaimana dia bisa memberikan keadilan buat anaknya yang dia cintai. Dengan cara apa? Memberikan, meminta perlindungan kepada negara. Meminta perlindungan kepada negara melalui undang-undang, perlindungan anak dan undang-undang kesehatan. Itu yang saya sampaikan. Tapi saya tidak berbicara tentang pasal, saya hanya berbicara apa yang dilakukan oleh mamamu. dari apartemen sampai kau ada di sini, untuk kepentinganmu. Kamu yang sabar ya, ini ada sebuah terjalanan hidup, yang kamu lalui sahabat ini, kau sabar. Mamamu tidak mungkin akan melakukan hal yang terjelek buat kau. Pasti dia ingin yang terbaik. Tidak ada orang tua yang akan menjahati anaknya. Itu tidak ada. Masih diperiksa, Lauranya, Tapi harus ditinggal, karena harus istirahat. Jadi, Lauranya sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti. Nanti gimana-gimananya, tanya aja sama di atas. Sudah masuk pemeriksaan, nanti bagaimana-bagaimananya, biar ibu dari kepoesian Jakarta Selatan aja yang dicerah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus CumiCamp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube CumiCumi. sub indo by broth3rmax